Intro Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kembali menjalani persidangan terkait skandal korupsi dana investasi negara 1MDB atau One Malaysia Development Berhad pada Kamis 25 Agustus 2022. Dalam sidang lanjutan tersebut, Najib masih menghadapi banyak tuduhan. Padahal, dua hari sebelumnya ia telah mendapat vonis penjara 12 tahun. Terdapat empat tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang berasal dari dugaan pencurian 2,3 miliar ringgit atau setara 7,61 triliun rupiah dari dana investasi negara serta 21 tuduhan pencucian uang yang melibatkan jumlah yang sama. Jika terbukti bersalah, Najib terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena penyalahgunaan kekuasaan dan 15 tahun untuk pencucian uang. Najib Razak dan partahnya UMNO kalah dalam pemilu 2018 menyusul tuduhan bahwa dirinya dan rekan-rekannya mencuri dana miliaran dolar AS dari 1MDB dengan tujuan untuk membelanjakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Skandal tersebut memicu penyelidikan di Amerika Serikat, Swiss, dan Singapura yang diyakini menjadi tempat pencucian uang. Terima kasih telah menonton!